Halo semuanya, selamat datang di video aku. Kenali nama aku Leonie Gustaviani, HIU 4 2019. Di video kali ini, aku bakal bawain tentang film Blood Diamond, yaitu sebuah film yang dirilis pada tahun 2006, dibintangi oleh Leonie Roderick Caprio, Jimon Hounsou, dan Jennifer Connelly dengan latar belakang tempat di Sierra Leone. Basically, film ini merupakan sebuah film yang mengangkat tentang kisah konflik perebutan tambang berlian di kawasan Afrika, terutama di Sierra Leone. Nah, dalam film ini diceritakan terdapat satu kelompok pemberontak atau kelompok pembelot yang menciptakan perang bagi negaranya sendiri. Nah, kelompok tersebut dikenal dengan nama RUF. Nah, ternyata si RUF ini tuh megang tambang besar, tambang berlian yang cukup besar di kawasan Sierra Leone. Nah, hasil produksi tambang mereka, mereka kirimkan ke luar negeri dengan cara yang ilegal, kemudian hasil dari penjualan tersebut mereka gunakan untuk membeli senjata yang digunakan untuk melawan pemerintah kala itu. Nah, sekarang kita masuk ke analisis aktor-aktor yang terlibat dalam peristiwa ini. Nah, di sini aku bakal bagi menjadi 4 aktor, ada negara, organisasi internasional, MNC, dan individu. Nah, sekarang kita mulai aja kali ya ke aktor yang pertama, yaitu negara. Nah, terdapat beberapa negara-negara yang terlibat dalam peristiwa ini. Yang pertama, of course, Sierra Leone. Nah, Sierra Leone ini berperan sebagai negara yang memproduksi berlian itu sendiri. Nah, namun bisa kita lihat dengan kekayaan yang mereka miliki, kondisi rakyatnya, kondisi masyarakatnya masih jauh dari kata layak. Yang kemudian berlanjut dengan negara kedua, yaitu Liberia. Nah, Liberia berperan sebagai pengepul berlian-berlian yang diproduksi di Sierra Leone. Nah, jadi berlian yang telah diproduksi dari kekayaan alam Sierra Leone, kemudian dikirimkan ke Liberia dengan cara yang ilegal, dan dijual dengan harga yang lebih murah. Nah, kemudian dari Liberia ini, berlian-berlian tersebut dikirimkan ke negara-negara besar yang menjadi pengimpor berlian. Dan berlian-berlian tersebut diproduksi sebagai perhiasan, dan dijual dengan harga yang lebih tinggi. Yang kedua adalah organisasi internasional. Salah satu organisasi internasional yang paling terlihat, yang paling mencolok di sini adalah PBB. Nah, kita udah bisa lihat nih dari awal film, bahwa PBB mengadakan rapat, PBB mengadakan sidang, yang membahas mengenai penjualan diamond itu. Selain itu, PBB juga berperan untuk merawat pengungsi yang ada di Sierra Leone, karena pemberantakan yang dilakukan oleh RUF, banyak banget masyarakat Sierra Leone yang kehilangan rumahnya sendiri. Nah, kemudian PBB berperan untuk merawat refugees-refugees ini lewat program yang dikenal dengan World Food Program, yang merupakan salah satu program PBB untuk negara-negara miskin. kemudian, selain organisasi internasional, terdapat juga organisasi yang mungkin domestik kali ya, kita bilangnya, yaitu organisasi yang berperan untuk membebaskan anak-anak dari RUF. Jadi, kayak ada anak-anak yang diambil dari orang tuanya, terus diambil sama RUF, dipekerjakan, dijadikan tentara, kemudian diambil lagi oleh organisasi ini, diarawat lagi, dan perawatannya tuh secara mentally dan physically. Next, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu MNC. Nah, yang pertama ada Tiara Diamond. Tiara Diamond merupakan salah satu perusahaan milik Liberia, di mana perusahaan tersebut berperan sebagai pengepul berlian yang diproduksi di Sierra Leone. Kemudian, yang kedua ada Van de Kopp Company, yaitu sebuah diamond company di Amerika yang memproduksi perhiasan dengan berlian yang diperoleh secara ilegal dari Sierra Leone. Next, yang terakhir, ada aktor individu. Yang pertama adalah Danny Archer. Nah, Danny Archer merupakan seorang penyedia jasa pengepul berlian gitu. Jadi, dia ngambil-ngambilin berlian, yang diproduksi di Sierra Leone, yang kualitasnya lebih bagus, terus dia ngambil dan dia jual lagi ke company-company kayak si Van de Kopp tadi. Dan yang kedua, ada juga Maddy. Nah, Maddy ini merupakan seorang wartawan yang ternyata berperan besar dalam mengungkapkan penjualan ilegal berlian di Sierra Leone. Salah satu isu tata kelola global yang bisa kita lihat di sini adalah karena perhatian terhadap negara-negara kecil di Afrika. Salah satu adalah Sierra Leone. Terlebih, Sierra Leone merupakan salah satu negara kaya penghasil berlian di mana berlian-berlian yang mereka hasilkan merupakan berlian dengan kualitas tinggi yang sebenarnya masih bisa diekspor lagi ke negara-negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Namun sayangnya, masyarakat di sana masih belum bisa merasakan kekayaan tersebut karena konflik yang ada di negaranya sendiri. Thank you guys so much for watching and bye-bye! Bye! Terima kasih.